Puniai anak keduanya berjenis kelamin perempuan, ada Shirin Sungkar dan juga Teko Wisnu di tanggal 25 Juli kemarin pada pukul 9 pagi, tepatnya di hari Senin. Ini Shirin Sungkar melahirkan seorang putri bernama Cuthawa Medina Al-Fatih, tapi biasa dipanggil kalau di Instagram panggilannya adalah si Endut. Nah, proses persalinannya ini sendiri memang cukup panjang ya, 10 bulan mengandung sang baby yang lucu sekali sampai akhirnya harus melalui proses induksi. Tapi walaupun panjang persalinannya, kemudian kandungannya juga 10 bulan, kurang lebih 40 minggu, tapi akhirnya pasangan ini berbahagia karena bisa membawa pulang si baby Endut ini ya. Seperti apa kebahagiaan dari Shirin Sungkar dan juga Teko Wisnu? Selengkapnya ini dia, hanya di Insert Pagi. Hari Senin kemarin menjadi hari yang paling bahagia bagi pasangan Teko Wisnu dan Shirin Sungkar. Pasalnya Shirin baru saja melahirkan anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Cuthawa Medina Al-Fatih. Di balik kebahagiaannya, ada perjuangan yang cukup panjang bagi Shirin untuk bisa melahirkan sang putri tercinta ke dunia. Maka seperti inilah cerita Shirin Sungkar saat persalinan anak keduanya. Ya jadi Alhamdulillah kemarin tanggal 2 hari lalu ya, tanggal 25 Juli melahirkan anak keduanya, namanya Cuthawa Medina Al-Fatih, jam 8.55 pagi. Dari hari Minggu itu udah aku beberes rumah, masak segala macem dan udah kontrasi krus gitu. Jadi ya jam sampai jam 3 pagi akhirnya mules banget gitu. Akhirnya bilang, oh Isno, siap rumah sakit ternyata belum ada bukaan sama sekali. Terus ya nunggu buat diinduksi, tapi ya sakitnya gak hilang-hilang. Terus akhirnya bilang bidan, ya udah cek dulu deh gitu. Ternyata udah pembukaan 4, akhirnya gak jadi diinduksi. Pembukaan 4 ke pembukaan 10 cepet banget sih. Jam pembukaan 4 setengah, setengah tujuh, jam 8.55 udah lahir. Sebenarnya mau normal, mau sesar, apapun itu itu perjuangan ibu sih. Dan setiap orang tua tahu yang terbaik buat anak dan baby. Memang aku kepengen, kepengen aja sih normal karena keluarga aku rata-rata banyaknya normal. Dan yang penting aman buat aku sama babynya gitu. Ya Alhamdulillah bisa normal, bisa dua-duanya normal. Di balik nama yang diberikan setiap orang tua, tentu ada arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Seperti halnya dengan pasangan Siren Sungkar dan Wisnu, yang sengaja memberi nama putri tercintanya Cud Hawa Medina Al-Fati, lantas apa arti dari nama tersebut? Arti nama kalau Cud, karena bapaknya teku ya. Jadi otomatis... Perempuan Cud. Kalau perempuan Cud, kalau laki-laki teku. Kalau Hawa, ini memang... Karena kita seperti menjadi waktu anak pertama Adam, karena anak pertama laki-laki kami adalah laki-laki. Jadi kami memberikan nama Adam. Nah anak perempuan pertama kami kami beri nama Hawa. Jadi kami seperti melihat manusia, laki-laki yang ada di muka bumi ini pertama adalah Nabi Adam AS. Dan yang perempuan pertama adalah Hawa. Jadi kami mengibarkan seperti itulah gitu. Bukan berarti mereka pasangan ya? Bukan berarti pasangan, tapi anak pertama kami laki-laki dan anak pertama kami perempuan. Terus Medina. Sebenarnya Madinah ya, Madinah. Cuman Siren maunya Medina. Kelahiran anak kedua ini rupanya cukup memberi dampak bagi putra sulungnya Adam. Pasalnya Siren mengaku bila kini Adam mulai menunjukkan rasa cemburunya, melihat kehadiran sang adik tercinta, baby Hawa. Namun sebagai orang tua, Siren dan Wisnu berharap bisa adil dalam memberikan perhatian dan kasih sayang untuk kedua buah hati tercinta. Adam pertama kali ngeliat adiknya, pas aku lagi nyusuhin jadinya. Jadi dia ngeliat yang kayak tuh mami tuh, terus langsung malu-malu gitu, langsung meluk maminya, gak mau kalah. Jadi masih ya jelas-jelas gitu. Cuman baik sih, mesti gak yang nangis atau apa gitu. Palingan ya aku yang mesti jaga perasaannya, karena kan Adam juga lalu-lalu nyusuhin lama, jadinya ya gak nyusuhin depan dia. Jadi ya kalau gimana ya, udah lumayan belajar sih sama dokter anak juga, sekolah anak juga. Kalau anak pertama tetap akan menjadi anak yang pertama, jangan sampai dia ngerasa jelas gitu. Aku juga bingung ya. Karena emang pertama kali cuman nanya sama pengalaman sama teman-teman yang lain yang udah punya dua anak. Memang dan saran dari dokter juga ya, bahwa memang jangan terlalu beda banget gitu. Maksudnya dalam arti terlalu fokus sama dede, jadi Adamnya kadang-kadang jadi gak sama kita. Kita bener-bener dua-duanya ngurus Hawa aja gitu. Jadi memang harus bagi dua misalnya, Siren ngurus Hawa, berarti bapaknya ngurus Adam gitu. Jadi gantian kalau misalnya Siren sama Adam, berarti saya sama Hawa gitu. Setelah tiga hari menjalani perawatan dan pemulihan pasca melahirkan, pada hari Rabu kemarin Siren sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Wanita 24 tahun ini terlihat siap dan semangat untuk membawa putri tercintanya pertama kali ke rumah. Lantas apakah Siren akan menggunakan jasa baby sister? Kalau Adam ada mbak, cuman untuk Hawa belum dulu kali ya. Karena waktu Adam juga aku pakai mbak tuh 6 bulan ya, 6 bulan pertama. Karena pengen ngurusin dulu sendiri, lagian bagus juga ya buat berat badan. Biar turun, banyak banget naiknya. Jadi ya, ya apa ya, gimana gak mau kehilangan momen-momen itu sih. Dan walaupun nanti bulan depan aku kerja, juga tetap ngurusin aja sih. Lagi banyak yang bantuin di rumah, ada mertua juga, ada papanya Wisnu, nanti juga mamaku sering dateng. Jadi ya dinikmatin aja lah. Gak tau, nanti bakalan pakai mbak apa enggak. Cuman aku juga yang gak bilang gak bakal pakai mbak, kayak ntar pakai mbak. Cuman gak sekarang. Yang kayak tuh mami tuh, terus langsung malu-malu gitu, langsung meluk maminya, gak mau kalah. Jadi masih ya jelas-jelas gitu. Cuman baik sih, mesti gak yang nangis atau apa gitu. Palingin ya, aku yang mesti jaga perasaannya. Karena kan Adam juga lah dulu nyusuin lama, jadinya ya gak nyusuin depan dia. Jadi ya kalau, gimana ya, udah lumayan belajar sih sama dokter anak juga, sekolah kanak juga. Kalau anak pertama tetap akan menjadi anak yang pertama, jangan sampai dia ngerasa jelas gitu. Aku juga bingung ya. Karena emang, pertama kali cuman nanya sama pengalaman sama teman-teman yang lain, yang udah punya dua anak. Memang, dan saran dari dokter juga ya, bahwa memang, jangan terlalu, fokus ke beda. Beda banget gitu. Maksudnya dalam arti, terlalu fokus sama dede, jadi Adamnya kadang-kadang jadi gak sama kita. Kita bener-bener dua-duanya ngurus Hawa aja gitu. Jadi memang sebagi dua misalnya, si Ren ngurus Hawa, berarti bapaknya ngurus Adam gitu. Jadi gantian kalau misalnya si Ren sama Adam, berarti saya sama Hawa gitu. Setelah tiga hari menjalani perawatan dan pemulihan pasca melahirkan, pada hari Rabu kemarin, si Ren sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Wanita 24 tahun ini terlihat siap dan semangat untuk membawa putri tercintanya pertama kali ke rumah. Lantas apakah si Ren akan menggunakan jasa baby sister? Kalau Adam ada mbak. Cuman untuk Hawa belum dulu kali ya. Karena waktu Adam juga aku pakai mbak tuh 6 bulan ya. 6 bulan pertama. Karena pengen ngurusin dulu sendiri. Lagian bagus juga ya buat berat badan. Biar turun. Banyak banget naiknya. Jadi ya, ya apa ya, gimana gak mau kehilangan momen-momen itu sih. Dan walaupun nanti bulan depan aku kerja, juga tetap ngurusin aja sih. Lagian banyak yang bantuin di rumah. Ada mertua juga. Ada papanya Wisnu. Nanti juga mamaku sering datang. Jadi ya dinikmatin aja lah. Gak tau. Nanti bakalan pakai mbak apa enggak. Cuman aku juga yang gak bilang gak bakal pakai mbak. Kayaknya ntar pakai mbak. Cuman gak sekarang. Selamat untuk si Disyungkar dan juga teko Wisnu. Lucu banget. Ya namanya Cud Hawa Medina Al-Fatih. Pipinya Cabi. Makanya panggilannya adalah si Endut. Kalau kita lihat di Instagramnya. Ini berarti lengkap ya. Anak pertamanya laki-laki. Panggilannya Abang Adam. Sekarang anak keduanya perempuan. Panggilannya adalah Cud atau Ade Hawa. Makanya kita doakan semoga Hawa ini bisa menjadi kebanggaan untuk Sirin Sungkar dan juga teko Wisnu. Baik berikutnya pemirsa jangan kemana-mana. Karena selepas ini ada rekan saya. Salah satu host insert juga. Yang tentu saja berbahagia. Terakhir melahirkan 8 tahun yang lalu. Sekarang lagi siap-siap. Sebentar lagi lebih tepatnya untuk proses persalinan. Tapi sampai dengan sekarang. Dia masih kerja. Venita Ari. Jenis kelamin. Calon babynya. Yang dikandungi ini. Apakah perempuan atau laki-laki? Sesaat lagi. Pokoknya nanti akan dikasih tahu. Jangan kemana-mana. Tetap di Hitser Pagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.